Halo, selamat datang, selamat datang di Youtube Pintal Halo semuanya, jumpa kembali di channel Youtube saya, saya Ferdi Halim Pada kesempatan hari ini, saya ingin memberikan sebuah tema, yaitu mengenai angka Angka ini cakupannya cukup luas, dari 1, 2, hingga puluhan, ratusan, ribuan Mungkin saya akan membagi menjadi dua part Mungkin pada episode kali ini, saya mulai dari angka 1 hingga 99 Angka, disini ada penulisannya, ada juga ping-ingnya Jadi, mari kita sama-sama belajar, kalian bisa ikuti saya Satu Enam Enam Tujuh Tujuh Si Delapan Ba Ba Sembilan Jiu Jiu Sepuluh Si 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 Oke Itu 1 sampai 10 Ada yang kurang? Ada Nol Ada yang tahu Nol? Ling Oke Nol itu Ling Jadi kalau 10, bukannya 1 dan 0 ya Bukan i, Ling Bukan Tapi 10 itu Si Ya Oke Cukup perlu diperhatikan seperti yang pernah saya sampaikan bahwa Nada penting Begitu pula di saat kita menyembuhkan angka Hati-hati dan perhatikan untuk angka 4 dan 10 Mungkin dapat jadi patokan 4, nada keempat Jadi Si Ya 4, nada keempat Si 10 Dia punya 2 angka 1 dan 0 2 angka Jadi Nadanya Nada kedua Jadi Si Naik ya Si Oke Nah Kadang Bukan kadang Di China Huruf 1 Banyak disebut dengan Yao Jadi Mereka tidak pakai i Tapi mereka pakai Yao Kenapa mereka pakai Yao? Karena untuk menghindari miskomunikasi Ataupun tidak begitu jelas terdengar telinga Karena Jika kita sedang melalui telepon Ataupun jarak jauh kita berbicara Akan ada sedikit Gangguan Pada ketika kita mengatakan angka 1 dan 7 Karena mirip Jadi I 7 Ci I Ci Nah Bayangkan kalau di telepon sinyal lagi agak susah Jadi sebenarnya I atau Ci Itu yang menjadi problem Jadi di China mereka menyebutkan Angka 1 itu dengan Yao Yao Jadi Mereka tidak akan Ada kesulitan mendengar antara 1 dan 7 Jadi Dibanding i Ci Mirip-mirip Mereka mengganti menjadi Yao Ci Ya Oke Kita lanjut Ke angka 11 Ke angka 11 11 itu terdiri dari 10 dan 1 Jadi 10 1 12 12 12 13 13 13 Terus sampai 19 19 20 Itu 2 dan 10 Jadi kita baca 2 terlebih dahulu Lalu 10 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22 29 29 29 29 30 30 3 dan 10 30 30 Oke Terus sampai 99 99 Yaitu 99 99 9 10 19 Ya 9 10 9 10 Ada yang perlu diperhatikan Kalian coba Misalnya 40 4 dan 10 40 10 Ya Ikuti 40 40 Beda dengan 14 14 terbalik Berarti 10 dan 4 14 Oke 14 14 40 40 40 Coba sekarang 44 Berarti 4 10 4 Si 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 Lagi Si 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 Ya Oke Nah Pada episode Angka Sampai 99 Semoga dapat Memberi kalian Sebuah pencerahan Atau Tambah ilmu Dalam Bahasa Mandarin Pada episode selanjutnya saya akan melanjutkan dengan angka yang lebih besar ratusan ribuan puluhan hingga juta Jika kalian merasa konten ini bermanfaat jangan lupa tombol like Terus subscribe channel saya dan aktifkan lonceng Sehingga setiap kali saya memberikan konten yang baru kalian segera mendapatkan update Sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih Terima kasih